Cepersumururut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Kipran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Kipran itu dilakukan di SMP2, Curug Tanggerang, Panten, pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Perkhidmatan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Meski belum resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, program makan siang gratis paslon nomor 2 Prabowo Kipran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Kipran, yakni kubu 01 dan 03, merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Minko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tanggerang pada Kamis 29 Februari. Air Langga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkap Tangerang secara sukarela. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak? Di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih mengunggung keputusan pemerintah final, apapun tadi. Dan kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan-kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga terkonsumkan pelaksanaan ini. Pemerintah pasar ini itu jujur dan adil. Dan semua pun tidak adil dan semua pun tidak jujuran, kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Ini akan proses timur pekerjaan terus dan bareng timur daerah maupun timur nasional mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pasal kemarin. Dan untuk penantinnya juga melalui persen. Program makanan siang gratis kan sudah disimpasikan. PPN bilang ya ini mempertanyakan etikanya. Kalau tanggapan dari rumah maksudnya. Ya, ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya tidak diberikan. Sekarang menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang bilang dia ke Penangis itu tak apa-apa, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober. Agar IBH di situ kan akan disimpasikan. Ya, jadi sekarang ini bicaraan sudah beda-beda. Presidennya bilang tidak bicarakan itu. Menterinya bilang iya, macam-macam. Kita beriaknya ini sudah mulai tidak terkoordinasi lagi. Kalau tanggapan prok, kalau soal makasi yang gratis diri, misalnya akan dibuat main pos sendiri prok? Untuk menaui ini, tanggapan prok? Ya, terserah saja pada presiden. Jepres nomor 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Sharwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup. Termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengacar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Jawabers nomor 2, Gibran Naka Bumingraka, merespon dikelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tanggerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu dikelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia merekaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Air Langga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkap Tanggerang. Air Langga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik itu gitu, dari putusannya sekarang langsung dipakai siang gratis. Betul nggak? Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Magamah Konstitusi terkait ambang patas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diperlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diperlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait patas usia Capres-Jawapres. Putusan MK tersebut tidak diperlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diperlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlaku jujur 2020. Kenapa kok kita bisa kesah juga? Menurut saya memang misalnya begitu ya. Kalau dipakai keputusan itu ya untuk pemilu yang akan berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Kan yang unik itu begini. Sudah diputuskan sekarang, langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Pernah kejadian nggak? Nah, yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan dengan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, karena boleh dibutuhkan yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, guys? Ya.